Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu olahraga yang termasuk dalam permainan bola besar yaitu sepak bola Sepak bola adalah olahraga yang melibatkan dua tim untuk bertanding dalam sebuah lapangan sepak bola yang terdiri dari 11 orang dalam satu timnya Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang strategi sepak bola yang terdapat dua bagian utama yaitu formasi permainan tim serta konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pola menyerang dan bertahan dalam sebuah tim Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak dan pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditepati Dalam sebuah sepak bola profesional formasi atau strategi sangatlah menjadi kebutuhan utama dalam sebuah sepak bola sebelum pertandingan dimulai Kita lihat sebagai contoh dalam sebuah pertandingan di Liga Indonesia antara Persibaya melawan Persibandung Sebelum pertandingan ini mulai daftar line pemain up sudah ada berikut dengan formasi-formasi yang sudah ditentukan oleh sang pelatih Kita bisa melihat disini pelatih Persibaya memasang formasi 4-3-3 untuk timnya dan kita lihat untuk tim lawan Persibandung ini line up pemainnya dan disini kita bisa melihat formasi dari Persibandung yang menggunakan formasi 4-5-1 oleh pelatihnya Itu adalah sebuah contoh dalam sebuah pertandingan sebelum pertandingan dimulai formasi strategi bahkan penempatan pemain sudah ditentukan oleh sang pelatih yang bertujuan untuk memenangkan pertandingan tersebut Kita lihat formasi yang sering digunakan oleh tim-tim besar Yang pertama formasi 4-2-4 Kedua formasi 4-4-2 Ketiga formasi 4-3-3 Dan keempat formasi 5-3-2 Setelah membahas formasi sekarang kita membahas tentang pola penyerangan sepak bola Pola penyerangan dalam permainan sepak bola adalah yang pertama pola gerakan tersusun Kedua pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok Ketiga pola mencari ruang yang kosong Agar anak-anak tidak bingung kita lihat contoh video yang menggambarkan ketiga poin tersebut video tersebut telah menggambarkan ketiga poin yang ada dalam pola penyerangan sepak bola Setelah kita mengetahui tiga poin pola penyerangan sepak bola tersebut kita harus mengetahui tujuan dari tiga poin pola penyerangan sepak bola tersebut adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin yang diperlukan dalam menyusun pola penyerangan adalah sebagai berikut pertama adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol dan adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman segera dapat menerobos ke daerah pertahanan lawan Setelah mempelajari tentang formasi, teknik, strategi dalam permainan sepak bola Diharapkan kalian bisa mempraktikan dan mengaplikasikannya dalam sebuah permainan sepak bola Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga